ada 3 rahasia untuk meraih kebahagiaan yaitu sabar syukur dan ikhlas hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya amin amin ya rabbal alamin serga gana hari lagi teman-teman alhamdulillah aku masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berbagi aktivitas tentunya sebagai ibu rumah tangga lagi ya teman-teman karena di video-video aku ini adalah tujuan mengeser kegiatanku setiap harinya semoga teman-teman semua yang nonton video aku ini nggak pernah bosan lah ya hari ini aku tuh di pagi hari mau masak-masak gitu ya teman-teman disini tadi aku udah nungguin tukang sayur ini tuh kelanjutan video kemarin waktu aku beres-beres dapur itu loh teman-teman makanya kan belum masak tuh makanya ini aku mau masak dulu nah teman-teman kalau belum nonton video aku yang beres-beres dapur super berantak itu boleh ya untuk ditonton video aku sebelumnya semoga bermanfaat ya nah disini tuh aku mau masak jamur sawit ya teman-teman jamur sawit kalau disini bilangnya tuh jamur sawit nah kalau di tempat teman-teman itu apa ya namanya jamur apakah nah disitu tadi untuk jamur sawitnya udah aku iris-iris menjadi beberapa bagian terpisah gitulah ya mereka nah disini aku udah siapkan untuk air untuk merebus si jamur yang udah aku iris-iris tadi dan disini aku apa ya sambil menunggu airnya mendidih aku nggak tinggal diam lah ya karena disini tuh waktu itu sangatlah berharga bagiku oke teman-teman disini aku mau siapkan untuk bumbu kehidupan lah ya biasa lah kalau aku mau bumbu yang simple super simple aja nah disini aku gunakan untuk bang putih bang merah cabe rawit udah lah ya simple aja seperti itu nanti aku kasih bumbu tambahan seperti kecap terus garam gula bikin penyirip rasa seperti ya teman-teman nah disampingnya itu jangan shavok lah ya untuk si wortel karena itu wortel itu mau aku jus mau bikin jus gitu biar apa ya mata aku itu nggak sepet teman-teman nah sedikit cerita ya karena aku tuh kerjaannya di HP gitu kan makanya disini tuh aku kayak ngerasa mata aku tuh kadang-kadang panas gitu ya teman-teman kadang-kadang mata aku tuh udah sepet gitu soalnya sering banget untuk ngelihatin HP ya gimana lagi lah ya makanya kita antisipasi aja untuk mengobatinya sebelum menjadian sesuatu lah pokoknya gitu teman-teman untuk wortel sendiri tuh aku kasih apa ya kunyit sedikit biar agak rasanya itu enggak 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 aneh gitu ya teman-teman aku tuh sebenarnya untuk wortel di jus itu enggak enggak suka kalau dibilang ditanya suka atau enggak gitu tapi aku paksain gitu biar menjaga mata aku tuh tetap sehat gitu ya teman-teman salah satunya ya mengonsumsi seperti ini dan aku tuh masih belajar ya untuk minum air putih aku tuh disarani sama teman aku juga katanya suruh memperbanyak minum air putih aku kan badannya kecil ya teman-teman aku tuh jarang banget ngerasa haus gitu walaupun aku beraktivitas setiap hari walaupun aku berkegiatan setiap hari itu tuh kayak ngerasa haus itu jarang banget makanya aku sekarang bangun tidur aku usahain minum satu gelas nanti setelah beraktivitas aku minum lagi pokoknya aku paksain gitu walaupun aku enggak haus enggak ingin minum gitu ya teman-teman karena ini tuh demi kesehatan aku juga karena disini juga aku walaupun cuman pekerjaan seperti ini ini tuh bisa dibilang capek banget teman-teman dan ada juga yang nanya katanya bun itu ngerasa capek enggak sih setiap hari edit video setiap hari kayak beraktivitas membersihkan rumah kalau untuk beraktivitasnya sendiri itu tuh enggak capek sama sekali ya teman-teman maksudnya ya biasa lah ya gitu umum-umumnya ibu rumah tangga beraktivitas nah yang capeknya itu kayak mindah-mindah tripod kemudian kita geser-geser kemudian ya di dhabi itu lumayan ya teman-teman menguras tenaga gitu oh ya teman-teman kemarin juga ada yang nanya oke lah ya ini sambil nonton video aku enggak apa-apa lah ya sambil curhat curhat sambil sharing sharing-sharing gitu biar ada manfaatnya gitu ya teman-teman katanya tuh komen gitu ya eh rekod videonya itu sendiri atau dibantuin bun katanya gitu aku masih pemula aku ingin membuat video gitu oke teman-teman aku mau jawab disini ya dan untuk yang bertanya semoga lah nonton video aku ini jadi tahu penjelasan dari aku oke jadi tuh aku rekod sendiri aku edit sendiri aku lebih sendiri aja lah masa ditemenin sama siapa maksudnya untuk editing terus untuk rekod itu aku sendiri ya teman-teman karena ya menurut aku lebih enjoy aja sih untuk rekod sendiri lebih leluasa untuk mindah-mindah terus untuk hasil yang kita inginkan itu lebih puas gitu teman-teman dan walaupun suami aku itu kerjaannya kameramen gitu ya teman-teman untuk bagian shoting itu tuh tapi aku enggak pernah minta bantuan sama beliau gitu jarang sih mungkin pernah tapi sesekali aja kalau bisa dibilang sih jarang banget gitu teman-teman dan masalah masalah editing masalah edit video seperti ini aku thumbnail itu tuh aku urus sendiri aku enggak pernah nanya-nanya sama suami aku juga mungkin suami aku tuh cuma ngarah-ngarahin kalau ambil video yang pelan terus itu arahnya kesini terus kesini jangan dibolak-balikin pokoknya seperti itulah tekniknya dia itu bilangnya seperti itu teman-teman tapi kalau untuk ngerekodnya itu tuh aku memang sendiri dan aku berusaha sendiri semaksimal aku ya teman-teman nah ini tuh juga apa ya untuk pencahayaannya aku pakai lampu tambahan tembak nah teman-teman kalau ingin pesen pesen ataupun order udah aku cantumkan ya untuk linknya di shopee siapa tahu teman-teman juga minat dan teman-teman juga ada yang nanya si beberapa gitu ya untuk horden kolong aku terus pokoknya alat-alat yang aku beli boleh ya untuk cek link di description box aku Oke teman-teman lanjut dulu lah ke videonya untuk ceritanya nanti lagi ya ini udah kemana ajalah videonya disini aku lanjut untuk goreng si jamurnya setelah aku refill minyak juga minyak aku satu bulan enggak cukup lah ya untuk dua liter makanya ini udah beli lagi karena kemarin sempet bikin cemilan yang kayak stick bawang itu ya teman-teman untuk videonya udah ada juga di video aku selanjutnya boleh ya di intip-intip Nah disini tuh aku kurangin untuk minyak gorengnya disini minyak gorengnya aku pakai sedikit aja untuk tumis-tumis si jamurnya ini tuh biasanya jamurnya enggak aku goreng dulu tapi kali ini aku pengen digoreng dulu biar apa ada rasanya gimana gitu ya teman-teman dan disini tadi aku juga udah iris-iris untuk si cabe hijaunya cabe hijaunya ini tuh dikasih mertua aku yang kemarin ya teman-teman masih sisa gitu makanya disini aku gunakan aja untuk numis-numis seperti ini teman-teman pada masak apa nih hari ini udah pada masak ataukah beli boleh ya untuk tulis-tulis di kolom komentar juga oke teman-teman aku akan mengucapkan terima kasih banyak dan aku juga mau sapa-sapa dulu teman-teman teman-teman semua di rumah ya oke tuh disini aku apa ya oke tuh disini aku kasih bumbu kehidupan dulu ya nanti apa ya pokoknya sesuaikan aja selera ya dan sambil nonton video aku nih yang lagi masak-masak aku mau sapa-sapa dulu teman-teman semua di rumah Hai teman-teman semua di rumah yang baru berkunjung yang baru menemukan channel sederhana aku ini aku ucapkan selamat datang dan mari berteman semoga teman-teman semua suka sehingga teman-teman semua berkenan nih untuk menekan tombol like subscribe dan jangan lupa ya untuk ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang selalu hadir dan yang selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir aku ucapkan terima kasih banyak dan buat teman-teman semua juga yang selalu share di tab komunitasnya aku juga ucapkan terima kasih banyak karena atas dukungan kalian video aku ini semakin berkembang dan tentunya saya lebih semangat lagi ya untuk membuat videonya dan pokoknya buat teman-teman semua pemula teman-teman yang sekarang masih mulai nge-youtube aku ucapkan semangat ya aku ucapkan semangat dari sini semoga kalian bisa semoga kalian dipermudah segala urusannya amin oh ya di situ tadi aku campurkan dengan si ikol sama tahu ya teman-teman karena biar agak banyakan gitu biar bisa dimakan sampai siang ya teman-teman dan di sini aku kasih sedikit air dan jangan lupa untuk dikasih rohiko oh ya teman-teman yang belum follow untuk Instagram aku boleh ya untuk di follow Instagram aku udah aku cantumkan di layar ya teman-teman siapa tahu ada yang ingin berteman dan ingin bertanya-tanya tentang YouTube gitu ya boleh ya untuk follow Instagram aku kalau kita berteman jauh lebih baik ya lebih akrab gitu alhamdulillah menuku hari ini menu sederhana menu simpel tapi enak ya teman-teman enaknya luar biasa apalagi kita ber apa namanya selalu bersyukur apa yang telah diberikan Allah kepada kita hari ini oke dilanjut ya teman-teman di sini aku mau mengerjakan tugas yang lain ini tuh udah aku cuci-cuci dan udah aku tirisan gitu makanya tinggal natain ke dalam rak biringnya sebenarnya untuk posisi kira-kira gimana ya aku juga bingung kalau mau geser-geser katanya suami aku pas begini aja lah gitu ya udahlah manut aja sebenarnya pengen sih untuk merubah suasana di dapur aku ini lumayan bosan gitu ya teman-teman ya biasalah ya emak-emak kalau di dapur pemandangannya ada yang berbeda itu rasanya tuh seneng banget gitu ya nah disini lanjut untuk beresin di area dapur maksudnya di area kompor seperti ini ini tuh banyak banget perabot yang kotor padahal habis cuci piring pokoknya emang gak bisa dihitung lah sehari untuk cuci piring itu beberapa kali ya teman-teman dan disini aku lanjut untuk elap-elap juga di bagian kompor elap-elap juga di bagian meja-mejanya gitu dan pokoknya ini tuh dapur super sederhana dapur super apa adanya aja ya teman-teman yang penting kita itu nyaman dan yang penting kita itu selalu happy menjalani aktivitas tentunya untuk aktivitas sehari-hari sub indo by broth3rmax siapa nih disini yang lagi mager-mageran yang lagi males-malesan boleh ya untuk nonton video aku dari awal sampai habis semoga teman-teman semua setelah nonton video aku ini jadi semangat lagi untuk beraktivitas aku tuh seneng banget ya teman-teman kalau ada yang berkomentar seperti ini katanya setelah nonton video aku ini jadi terinspirasi jadi termotivasi itu tuh aku jadi lebih semangat lagi untuk membuat videonya padahal aku setiap hari upload dua kali maksudnya satu hari itu udah dua kali maksudnya gitu tapi teman-teman semua itu tetap antusias teman-teman semua itu tetap happy dan selalu hadir amin terima kasih banyak ya jadi buat teman-teman semua yang setelah nonton video aku ini jadi termotivasi ayo kembangkan bakatmu kembangkan keinginanmu untuk mencapai hal tersebut teman-teman semua itu diawali dari awal dari bawah nggak ada yang instan ya teman-teman kecuali mie instan dan yang belum bisa untuk editing yang belum bisa untuk dubbing pengeditan pokoknya rekod itu semua itu ada di YouTube ya teman-teman semua itu kita kalau mau belajar pasti ada gitu aku dulu dubbingnya itu pakai teks teman-teman nggak aku dubbing seperti ini aku kalau teman-teman ingin lihat video aku yang dulu Masya Allah banget pokoknya ngomongnya itu kayak siput gitu pelan banget dan nggak jelas banget sampai sekarang juga mungkin nggak jelas lah ya enggak 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 makanya semua itu intinya butuh proses gitu aja lah ya teman-teman aku juga dari awal kok aku nggak selancar ini gitu dulunya aku juga eh nggak yakin gitu tapi lama kelamaan aku tuh kayak mempunyai pikiran Kenapa orang lain bisa aku nggak bisa gitu kan makanya aku tetap selalu bersemangat selalu konsisten seperti itu bagian cuci piring udah selesai dan jangan lupa ya kalau setelah cuci piring langsung dibersihkan untuk sinknya dan disini aku lanjut untuk sarapan dong karena udah lapar banget nah kalau aku mah sarapannya nggak harus nunggu mandi dulu ya teman-teman karena kalau perut udah keroncongan itu tuh kalau ditunda-tunda itu nanti makannya nggak jadi enak gitu pokoknya selagi tapi perut kita udah lapar terus hawa nafsu makan kita udah ada langsung aja cus makan kalau ditunda-tunda nanti nggak jadi enak gitu menurut aku sih seperti itu kalau temen-temen gimana nih nah disini aku makannya cuma sama kerupuk aja nah disitu di terdung saja aku juga ada mie karena bekas suami aku tadi pagi ya teman-teman tadi pagi tuh aku belum ada sayuran gitu makanya disini aku masak mie instan aja buat suami aku dan aku makannya terakhir aja oke teman-teman cukup sampai disini dulu ya video sederhana aku dan apa adanya semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua di rumah ya sampai jumpa di video selanjutnya ditunggu ya untuk video-video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video dan dadah